Baik, penelitian tindakan kelas pada hari ini kita akan membahas tentang sharing research atau membuat kerja kelompok atau grup diskusi ataupun mungkin bisa loka karya namanya ya hasil dari action atau tindakan yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan subjek penelitian bersama dengan siswa dalam hal ini untuk menyelesaikan problematika penggunaan internet. Baik, grup step 4 ini masuk kategori sharing research. Atau mendiskusikan penelitian. Pertama pada evaluating internet sites is hard. Time consuming and often frustrating for beginners. The teaching team divided student into group of two. The pilot student become peer evaluation partner who works through the site evaluation process together and layouts from each other. The teacher, the teaching team changed, the group dynamic after two-site evaluation. Nah, mengevaluasi internet tadi ya yang kemarin kita bahas berkenaan dengan bagaimana tindakan peneliti beserta dengan subjek penelitian yaitu siswa menyelesaikan atau melakukan tindakan berupa tindakan-tindakan dari mulai memberikan pemahaman tentang penggunaan internet yang sesungguhnya ya situs mana yang memiliki apa namanya validitas tinggi kemudian informernya juga sesuai dengan apa yang yang diinformasikan ya tahap 1, 2, 3 nah tahap 4 ini peneliti PTK ya penelitian tindakan kelas ini melakukan grup kerja grup ya artinya mengevaluasi penggunaan internet ya yang digunakan oleh para siswa ya bagaimana proses-prosesnya ini ini dalam proses pembelajaran ini siswa kemudian diberikan dua grup ya dua grup ya kemudian bisa mengevaluasi mengevaluasi satu satu grup itu mengevaluasi teman-temannya di grup itu ya namanya peer evaluation untuk mengevaluasi bersama-sama situs-situs mana yang memang dibuka oleh mereka ya jadi bikin dua grup itu dan masing-masing grup memberikan evaluasi evaluasi menggunakan internet ya mau situs ini kurang bagus soalnya kemarin begini nah gitu jadi para siswa memberikan satu masukan antara satu dengan lain atau mengevaluasi bahwa situs-situs dan informasi yang ada di internet ya itu ada beberapa hal yang perlu dikoreksi dan sebagainya dan proses pembelajaran ini merubah ya cara berpikir ya merubah grup dengan dinamis ya setelah dua situs di evaluasi jadi saling tukernya makanya sudah selesai maka kelompok sebagian kelompok satu dan kelompok dua bertukar ya yang tadinya kelompok satu jadi kelompok dua yang tadinya kelompok dua jadi kelompok satu nah ini tujadilah peer evaluation mereka para siswa disuruh oleh peneliti untuk saling saling mengevaluasi terkait dengan penggunaan internet nah sharing ya sharing research jadi pencarian-pencarian mereka di internet apakah menurut temannya itu memang situs itu valid apa tidak situs itu memberikan informasi yang tepat bukan hoax dan informenya baik sesuai dengan keilmuan sesuai dengan bidangnya apa tidak nah itu biar mereka yang saling mengevaluasi namanya sharing research gitu ya jadi perlu dilakukan dalam penelitian tindakan kelas setelah tindakan itu harus ada sharing research ya atau grup pro bikin grup peneliti sengaja membuat grup siswa untuk antara siswa dengan siswa lainnya mengevaluasi hasil dari selancar mereka mencari informasi di internet setelah dilakukan tindakan ya tindakannya kan kemarin itu ya tindakan satu dua dan tindakan satu get the student attention and provide motivation kan tindakan duanya yang dilakukan oleh peneliti dalam melihatnya adalah guru itu overview of critical evaluation process and terminology dan step tiganya applying the process the model of internet site ya menerapkan bagaimana proses mencari mencari model internet yang baik itu guru yang mengisah semua ya melakukan tindakan-tindakan ini nah setelah tindakannya dilakukan oleh guru sebagai peneliti maka guru mengumpulkan siswa menjadi dua kelompok atau tiga kelompok kebetulan pada contoh ini dua kelompok kemudian antara satu siswa dengan siswa lainnya sering mengevaluasi situs-situs dan informasi apa yang digunakan ya kemudian mereka sering mengevaluasi apakah situs itu sudah sesuai dan tidak gitu ya oke kita lanjutkan before starting the evaluation process for each website the teaching teams gave a specific teaching from folks at us you need to know about both sides of the cloning issues for your research would this side be a good choice so the question was extremely important where bias called factor into the decision to use of or reject a website nah sampai sini dulu oke sebelum dimulai mengevaluasi proses satu sama lain mengenai website yang di kunjungi oleh para siswa maka proses pembelajaran dalam tim ini secara spesifik memberikan pembelajaran ya sebagai you need to know about both sides of the cloning issues for your research kamu butuhkan pengetahuan tentang situs-situs apa yang memang akan kamu sampaikan kepada isu-isunya kepada yang kepada pencarianmu jadi nanti di cloning ya jadi situs-situsnya kira-kira apa saja yang yang situs situs di website yang memang memberikan informasi yang bagus dan valid itu kira-kira situsnya siri-sirinya apa saja itu kemudian isu tersebut bisa kalian cari menggunakan mencari situs lain yang kira-kira kriteriannya sama seperti itu maka siswa bisa apakah bisa mencari mencarikan apa namanya situs yang yang baik kemudian juga menanyakan bagaimana pentingnya suatu informasi bisa diantisipasi tentang bias informasi yang bias dan faktor-faktor yang mempengaruhi itu dan mengambil keputusan untuk menggunakan atau merejek ya melepas website-nya atau situs tersebut jadi dengan seperti ini maka siswa itu tidak harus nanti selalu diarahkan oleh guru mereka sudah bisa memilah dan memilih mana website atau situs yang memang tidak bias informasinya dan valid mana yang mana yang bias yang kurang tepat kurang baik nah ini dengan cara meng-cloning ciri-ciri situs yang baik dan ciri-ciri situs yang tidak baik kemudian mereka meng-cloning mencari situs lain ketika mencari informasi dan mereka bisa menggembali keputusan apakah situs yang mereka sedang cari diterima atau di reject atau dilepas saja karena memang tadi membandingkan antara situs yang kredibel yang valid dan tidak setelah grup itu komplit untuk membahas satu website yang sudah dievaluasi maka direview prosesnya kemudian temukan pada grup lain jadi bikin grup lagi kemudian mencari mencari website lagi mencari situs-situs lain lagi yang memang membandingkan apakah situs tersebut bias apa tidak student demonstrate where they look to find information and discuss their decision making process for using or reject a site siswa dalam hal ini ini mendemonstrasikan mendemonstrasikan bagaimana mereka mencari melihat dan menemukan informasi dan mendiskusikan tentang bagaimana proses mereka mengambil keputusan untuk memilih atau menggunakan situs tersebut atau tidak menggunakannya jadi saling share saja jadi antara siswa dengan siswa lain grup satu dengan grup lain mereka memberikan saling sharing bagaimana cara memutuskan bagaimana situs itu digunakan atau dilepas nah ciri-cirinya apa saja sih situs yang bisa dipertanggungjawabkan informasinya dan bagaimana sih ciri-ciri situs yang memang informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan nah itu biar sharing research antara siswa itu saling memberikan feedback masukan gitu ya oke initially students were frustrated with the process as called to be seen from their journal and rise and from their in-class comment oke hal ini dilakukan oleh siswa ya ketika mengalami prestasi ketika mencari proses dalam pencarian dan melihat website ya untuk entry ya jurnal-jurnal dan dari mana mereka harus memulainya nah itu ya akhirnya karena saling memberikan informasi siswa ini sehingga yang tidak tahu yang sedang bingung sedang prestasi bisa memahami ya dari temannya sendiri atau peer evaluation mereka mencari semua ya tentang apa yang mereka cari untuk lebih menjadikan mudah untuk menemukan nah kalau saling sharing informasi tentang situs-situs yang baik kan nanti pencariannya lebih mudah nah pertanyaan adalah bagaimana atau kenapa situs itu tidak semuanya sama dan kenapa tidak bisa menjangkau seluruh area di website untuk menjadi untuk bisa dijadikan sebagai informasi yang mudah ya untuk dijadikan sebagai informasi yang mudah pertanyaan-pertanyaan ini tentu akan dijawab antar peserta antar siswa ya bagaimana semuanya tidak apa namanya situs-situs itu memang tidak dibuat sama memang mungkin tergantung tujuhannya setelah mendapatkan semua informasi siswa kemudian juga bisa mudah untuk menganalisis semua data dan membenarkan situs-situs tersebut dengan memberikan evaluasi setiap bagian pada prosesnya nah jadi mereka sudah mulai memahami itu selamat menikmati untuk menikmati setiap bagian seksi-situs memahami tersebut akan menikmati lagi pengisian web kerana happening kemudian di If the site had information that students wanted, they chose to ignore clear signal that the site was inoperative for research. Siswa secara kontinu mengevaluasi situs-situs yang ada dalam pembelajaran, membuat tim pembelajaran. Kemudian mereka memahami sebagai seluruh siswa, bahkan kebanyakan siswa memahami untuk bisa secara mendalam mengevaluasi situs tersebut. Pertanyaan apa saja yang memang akan ditemukan. Kita juga bisa mencatat seorang peneliti tentang bagaimana situs itu memberikan informasi kepada siswa yang sedang mencari informasi tersebut. Mereka memilih untuk memilih informasi tersebut dari situs tersebut atau nanti untuk kepentingan mereka. Jadi memang ini peneliti guru sebagai penelitian tindakan kelas dalam hal ini cuma memberikan satu arahan bimbingan dalam prosesnya. Ketika menggunakan peer evaluation group, antara satu siswa dengan siswa lain memberikan evaluasi terkait dengan situs apa yang mereka kunjungi untuk mencari informasi tersebut. Apakah informasi tersebut valid atau tidak? Bias apa tidak? Informannya sesuai dengan kepakaran apa tidak? Itu mencatat dalam proses penelitian tindakan kelas ini, guru sebagai peneliti mencatat, mengarahkan, dan sebagainya. Kemudian step 5, Introducing students to database on the internet. Ini memberikan pengenalan kepada siswa bagaimana database yang ada di internet. Tim pembelajaran ini juga membuat siswa, tidak semua materi yang ada di internet ini tidak reliable. Dan bisa didiskusikan dengan data-data yang ada di pustaka-pustaka dan institusi tentang kredibilitas untuk tujuan pencarian mereka. Jadi memang kalau mereka tidak juga akan mengatakan di internet itu semuanya adalah unreliable, tidak reliable, tidak sesuai dengan fakta. Tidak begitu. Tapi bisa juga meneguskan dengan database yang ada di pustaka-pustaka kampus, ya ada di pustakaan atau di institusi tertentu, di kampus, di sekolah, tentang kredibilitas informasi yang mereka dapatkan dari situs tertentu. Kita bisa mengatakan kepada siswa bahwa tentang tujuan database dan cara mengevaluasi proses, evaluasi proses bagaimana untuk bisa dipublikasikan. Proses kenapa informasi itu dipublikasikan. Dan informasi itu memang layak untuk dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan. Nah itu proses itu juga dijelaskan. The information in the student, jurnal suggested that they found database to be more difficult to use than a short engine on the internet, but easier than looking up magazines in the reader's guide to periodically literatur. Informasi yang ada pada siswa tentang jurnal, suggestive jurnal, tentang bagaimana cara mereka menemukan data-data, database, untuk mencari informasi yang mereka butuhkan untuk digunakan sebagai teknik untuk mencari di internet, tetapi juga bisa memudahkan mereka untuk mencari apa yang mereka temukan dalam reader guides to periodically literatur. Ada literatur-literatur yang mencatat situs-situs apa dan website mana yang memang memberikan informasi yang reliable. Itu bisa digunakan. The student question, why we did not tell them about the usefulness of the database. Error. Siswa bisa menanyakan, kenapa kita tidak dapat mencari semua tentang apa yang kita inginkan dalam database yang mudah. Ya, nanti tinggal dicari saja ya di database-nya itu. We respond that they were so and rested in the internet that they would not have given something that seemed harder to use a second glance. Many of the students agreed that our assumption was right. Kita merespon tentang bagaimana mereka membuat satu keputusan untuk memilih situs di internet tertentu dan tentang mereka bagaimana tidak memberikan sesuatu untuk kemudian digunakan dalam informasi digunakan untuk mereka. Kebanyakan siswa itu menyetujui tentang asumsi-asumsi kita bahwa itu semuanya adalah benar. Bahwa asumsi-asumsi yang disampaikan oleh peneliti yang termasuk guru, peneliti dan guru, ini adalah benar. They also agreed that learning how difficult it is to really evaluate information on the internet made the internet less applying for research. Dan mereka juga mengakui bahwa, menyetujui bahwa pembelajaran bagaimana cara kesulitan mengatasi dan kesulitan untuk mengevaluasi informasi di internet juga bisa dibuat dalam internet yang memang kurang memberikan informasi yang tepat. Jadi memang perlu mencari instrumen-instrumen apa saja yang bisa membedakan antara situs yang memberikan informasi yang reliable, yang tepat, yang konsisten, yang sesuai fakta, dan instrumen-instrumen situs-situs mana yang memang tidak memberikan informasi yang reliable. Step six, applying the unit to real research. Menerapkan satu unit untuk pencarian yang real. The teaching team gave each student a geografi research topic along with the rubric listing the requirement for both the geography class and the computer class. Pembelajaran, tim pembelajaran bisa diberikan pada siswa lain tentang pembelajaran geografi, pencarian geografinya, topik-topik geografi, dengan juga rubrik yang bisa memberikan informasi tentang geografi di kelas dan juga kelas komputer. Kelas geografi dan kelas komputer. Student called use library resources. Siswa bisa menggunakan perpustakaan, sumber pustaka. Internet resource, sumber internet, or the geografi textbook to complete their research project atau textbook geografi lainnya untuk menengkapi pencarian, proyek pencarian mereka. However, apalagi they had to evaluate at less five internet sites and find two credible sites to include in the research project. bagaimana pun mereka akan mengevaluasi lima situs internet dan menemukan dua yang memiliki kredibilitas tinggi untuk dimasukkan dalam target atau proyek pencarian informasi mereka di internet. Untuk menggunakan internet, situs internet yang mereka cari dalam paper mereka, mereka juga memberikan evaluasi, mengkritisi dan mengevaluasi, serta mengeksplain, menjelaskan bagaimana mereka memilih situs-situs internet untuk digunakan dalam tujuan pencarian mereka, pencarian informasi. Initially, students still questions their abilities to critically evaluate sites. Jadi, intinya, siswa ini selalu memberikan pertanyaan kepada diri mereka sendiri tentang apakah mereka sudah mampu untuk mengevaluasi situs-situs yang ada di internet atau tidak. Jurnal yang mereka diskusikan menampilkan beberapa hal yang memang mereka sangat susah untuk menemukan. bagaimana ketika mereka belajar di tim itu untuk menjawab kata kunci bagaimana situs yang mereka kunjungi itu betul-betul sudah disereksi. Lalu, kebanyakan pelajar mengevaluasi, banyak waktu dan kekuatan, dan bertanya banyak pertanyaan tentang situs yang mereka ingin menggunakan. Selanjutnya, mayoritas siswa mengaplikasikan atau menerapkan waktu dan kesempatannya untuk bisa banyak menanyakan tentang situs mana yang memang mereka akan cari. Mereka juga menanyakan kepada diri mereka sendiri dan kepada guru tentang bagaimana mereka menemukan situs dan informasi yang sedang mereka cari. tetapi, tidak baik informasinya atau situsnya mungkin tidak reliable, tidak kredibel. Questionable evaluation areas, this process that they knew what they formed was probably not quality material, but the desperality wanted someone to say that it was acceptable to use so they would have their sources. Proses ini ditampilkan oleh para siswa untuk mengetahui bagaimana mereka memilih secara probabilistik, secara adzak, bagaimana materi-materi yang tidak berkualitas, tetapi mereka juga mencari seseorang untuk bertanya apakah situs yang mereka sudah pilih itu betul-betul bisa digunakan untuk sebagai sumber referensi mereka untuk mencari situs tersebut. Jadi, tertanam dalam proses sharing research ini, komunikasi antara siswa satu dengan siswa lainnya mengenai tentang situs mana yang kredibel dan tidak kredibel, informasi mana yang memang valid dan tidak valid, instrumen-instrumen apa saja yang bisa dijadikan sebagai panduan oleh siswa, bagaimana situs yang mereka kunjungi itu betul-betul memberikan informasi yang tepat, dan informenya, narasumbernya yang memberikan informasi tersebut memang sesuai dengan bidangnya. Oleh karena itu, proses sharing ini adalah proses sharing antara siswa dengan siswa, kemudian antara siswa dengan guru sebagai penelitian tindakan kelas atau PTK. Sehingga proses critical evaluation skill, penggunaan use internet itu tumbuh di sini. Ini proses sharing research. Itu biasanya kalau di penelitian Parsifalatorian Research di PAR secara umum, itu biasanya ada loka karya. Ini sharing research itu proses loka karya. Jadi, kalau PTK, penelitian tindakan kelas itu cukup loka karyanya adalah skala minimal. Cukup siswa dengan guru saja. Kemudian loka karyanya di kelas saja. Kalau perlu memanggil atau mengundang kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Untuk membahas bersama-sama. Nah, ini bisa. Ini seringkali disebut dalam proses penelitian action research di kita itu sebagai loka karya. Sharing research itu. Baik, education. Mungkin ada yang masih belum paham tentang sharing research atau tukar-menukar informasi tentang fakta-fakta penggunaan internet yang kredibel dan tidak kredibel. Uncredibel dan kredibel. Komunikasi dan memberikan solusi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru. Terus begitu. Prosesnya berjalan seperti itu. Oke, mungkin silakan. Ada yang ingin tanyakan? Tidak ada ya? Sudah cukup paham semua? Insya Allah. Insya Allah, Pak. Iya, Pak. Oke, kalau sudah paham semua, saya kira cukup ya. Tinggal nanti kita praktek bagaimana cara membuat atau menulis proses sharing research. Jadi, tidak hanya sekedar melaksanakan loka karya saja, tetapi hasil loka karya. Dan proses loka karyanya itu dituliskan dalam proses penelitian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.